Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa kemacetan terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jabodetabek, tepatnya Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diduga kepadatan terjadi karena sudah banyak pemudik yang memilih untuk pulang lebih awal dan juga banyak warga yang berlibur. Beginilah situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kebupaten Karawang yang padat pada selasa malam. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke Jabodetabek. Bahkan di beberapa titik kendaraan tidak dapat bergerak. Sementara itu Polri kembali akan memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari gerbang tol Kalikangkung saat arus balik lebaran. Pemberlakuan kebijakan ini akan mulai berlaku saat puncak arus balik pada tanggal 6 hingga 8 Mei.